halo halo kawan youtuber semuanya dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Freddy dinamo kali ini saya akan coba service ini samar sibel yang dua in ya nah ini samar sipilnya kawan-kawan ada ya yang kecil seperti ini ini yang tiga in kemudian ini yang patin casingnya maksudnya ini yang dua in nah ini aslinya 3,8 kemudian yang ini 2,8 yang ini 1,2 in yang pertama-tama kita buka dulu dari belakang sini kawan-kawan nah ini cara bongkarnya seperti ini ini perhatikan sangat mudah sekali ya kawan-kawan apabila ada samar sibel anda punya apa rusak jangan dulu buru-buru dibawa ke bengkel nah ini caranya seperti ini kawan-kawan mudah-mudahan penyakit ini tidak sampai ganti kawat ya karena kalau sampai ganti kawat itu yang fatal ya bisa menghabiskan dana yang cukup lumayan kalau sampai ganti kawat itu pun bisa eh pengerjaannya bisa sampai lima jam caranya seperti ini kawan-kawan nah ini dijepit menggunakan tang jepit seperti ini ya sebelah-sebelah nah itu lihat kawan-kawan mudah sekali bukan untuk membukanya nah ini tersisa tinggal karetnya nanti tinggal kita congkel pakai tang lancip nah ini lihat kawan-kawan nah ini adalah kapasitor ternyata kapasitornya meredak kawan-kawan ya nah ini biasanya kalau kapasitor meredak ini pengaruhnya dari tegangan terlalu besar atau bisa juga terkena petir nah ini kawan-kawan pertama kita ganti dulu yang rusaknya kapasitor ini nih jangan keburu dibongkar yang lainnya yang penting kapasitor ini diganti dulu ini kapasitor 16 16 mikro diganti sesuai dengan ukuran diagram yang ada di semersibelnya seperti ini kawan-kawannya kemudian setelah itu kita tes apakah dia bisa hidup atau tidak kalau tidak bisa hidup apa ya berarti gulungannya yang kena ground nah ini tidak dipakai groundnya kawan-kawan tes tes pada waktu pengetesan usahakan ada ampernya kawan-kawannya nah ini tidak naik sama sekali berarti menandakan bagus tidak ada yang rusak nah kemudian setelah itu apabila ingin lebih apa namanya akurat lagi kita nggak ragu kita menggunakan RPM 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 ini harus sesuai juga dengan diagram yang ada di sumersibelnya contohnya seperti ini ya kawan-kawan sumersibel ini memiliki RPM 2850 apabila kita ukur 2850 atau lebih itu bagus terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa subscribe like comment dan share selamat menikmati selamat menikmati terima kasih